Jangan terlalu membuli, apalagi ini menyangkut keluarga orang. Saya tetap berbaik sangka, itu yang harus kita tanamkan pada kita semua. Tetap berbaik sangka apa yang dilakukan Lesti, menurut hemat kami, lebih pada upaya menyelamatkan keluarga. Kalau apa yang dilakukan bilar misalnya suaminya adalah berjanji untuk tidak berbuat yang buruk lagi, untuk tidak selingkuh lagi, untuk tidak melakukan KDRT lagi, dan Lesti barangkali melihat ketulusan dalam pengakuan itu, siapa tahu, kita tidak tahu. Apalagi Lesti di situ saat sedang umroh, ketulusan keluarga mereka. Kalau mereka melihat bahwa keluarganya bisa diselamatkan, kenapa tidak? Jangan sampai kita terlalu dalam menghujat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Alhamdulillah siang ini kita masih bisa berwajah, bertatap muka dalam rangka kita terus memperdalam ilmu agama kita dalam rangka meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah SWT. InsyaAllah ini jadi pintu kita untuk memperdalam ilmu agama. Oleh karenanya kita bagus sekali kalau terus berdoa, seperti doa Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihuh fiddin wa'allimhut ta'wil. Kalau untuk saya sendiri maka diubah. Allahumma faqihini fiddin wa'allimnit ta'wil. Ya Allah, fahamkan saya ya Allah fiddin dalam urusan agama. Wa'allimnit ta'wil dan ajarin saya. Ta'wil ada yang memanai ilmu tafsir Al-Quran. Kalau bersama atau kalau untuk banyak orang, digantikna. Allahumma faqihna. Misalnya kita berdoa bersama keluarga-keluarga kita, anak-anak kita. Maka baca ini. Allahumma faqihna fiddin wa'allimnit ta'wil. Yang kedua salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Kerana berkat beliulah kita bisa terbebas dari alam kebodohan. Bisa terbebas dari alam jahiliah. Sehingga kita mengenal iman dan Islam. Saudara-saudaraku indirahmatullahi Allah. Dalam kesempatan siang ini, kita akan mengulas tentang banyaknya perdebatan ataupun perselisihan. Ada orang yang pro-kontra misalnya dengan kasus terbaru. Apa itu? Lesti misalnya gini. Lesti kejara dengan siapa suaminya? Pilarnya. Ketika sudah jadi tersangka, tiba-tiba Rizki mencabut laporan KDRT. Yang dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Sehingga suaminya jadi dibebaskan. Ini menuai kontroversi. Ada orang-orang yang sampai sekarang belum selesai membuli Lesti. Bagaimana mestinya kita bersikap? Dalam Islam, apa yang dilakukan suaminya kepada Lesti tentu tidak bisa dibenarkan. Karena jelas perintah Allah dalam Al-Quran itu وَعَشْهُرُهُنَّ بِالْمَعْرُفِ Pergaulilah perempuan itu بِالْمَعْرُفِ Dengan cara yang baik. Jadi, jangan sampai kita nyakitin istri. Usahakan kita mempergauli istri dengan tidak menyakiti. Apalagi sampai memukul dalam rangka, melakukan kekerasan di wajah, apalagi nempeleng. نَعُوذُ بِاللَّهِ Kita berlindung kepada Allah. Nabi menegaskan, خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْدِهِ Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya. Termasuk istrinya. Jadi, suami itu harus menjadi yang terbaik. Bagaimana kita memperlakukan istri? Bagaimana kita membuat istri kita tidak tersakiti? Kalau kita melihat istri kita dalam hal yang tidak baik, atau misalnya sesuatu yang tidak kita suka, maka kata Al-Quran tetap. Apa kata Allah dalam Al-Quran? وَعَشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَسَاءً تَقْرَوْهُ شَيْءًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا Wahai para laki-laki, kira-kira begitu pesan yang disampaikan Allah, perintah untuk para laki-laki, وَعَشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ bergaullah dengan mereka, para perempuan itu, بِالْمَعْرُوفِ secara ma'ruf, secara patut, secara baik. فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ Kalau kemudian, kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Jadi tidak menyukai ini, gimana maksudnya? Misalnya istri kita tidak terlalu cantik, misalnya ada yang tidak kita sukai dari istri kita, sabar. Apa kata Allah? فَعَسَىٰ أَنْ تَقْرَوْهُ سَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا Karena mungkin saja, asa itu boleh jadi. أَنْ تَقْرَوْهُ سَيْئًا Kamu tidak menyukai sesuatu, وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi dibalik sesuatu yang tidak kita suka, dibalik hal yang tidak kita sukai pada istri kita, boleh jadi Allah menyiapkan sesuatu yang baik. Dibalik semua itu. Jadi bersabar saja. Bersabar. Nah ini usahakan kita tetap berbuat baik. Tentu kalau sampai menyakiti bukan sesuatu yang bisa dibenarkan. Apa yang dilakukan Bilar tentu salah. Selain dia misalnya selingkuh yang sudah pasti dilarang dalam Islam, juga sampai melakukan KDRT misalnya. Dalam sebuah riwayat dari Jabir, ketika Rasulullah SAW melakukan haji terakhir, atau yang kita kenal dengan haji wadah, Nabi bersabda, فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُهُنَّ بِأَمَنِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُطِئْنَ فُرُشَهُكُمْ أَحَدًا Apa pesan Nabi ketika dalam haji wadah? Pesan Nabi bertakwalah kepada Allah pada penunaian hak-hak para perempuan. Karena kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dengan aman Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Jadi dengan menikah, kemaluan mereka menjadi halal dan yang kita bawa ketika kita menikah adalah kalimat Allah. Oleh karena kata Allah, bertakwalah kepada Allah dengan menjaga hak-hak mereka. Penuhi hak-hak mereka. Kita beri nafkah lahir. Jangan hanya memberikan nafkah batin. Lahirnya dipenuhi, batinnya juga harus dipenuhi. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Kemudian dalam hadis yang lain, dari Mu'awiyah bin Haydhan r.a. berkata, saya suatu hari bertanya pada Rasulullah katanya, Qultu ya Rasulullah Ma haqku zawjati ahadina alaihi Apa hak isteri dari suaminya? Qalah nabi menjawab, Apa kata nabi? Ketika ditanya hak isteri dari suaminya, nabi menjawab, Hendaklah engkau memberinya makan, jika engkau makan. Engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian. Jangan memukul wajahnya. Jangan menjelek-jelekannya. Juga jangan meninggalkannya ketika ia tidak taat. Kecuali dalam rumah. Nah ini menjadi panduan bagi kita, menjadi tuntunan bagaimana kita memperlakukan istri kita. Jadi jangan memukul muka. Perlakukan istri-istri kita dengan baik, penuhi hak-hak mereka. Kewajiban-kewajiban kita adalah memberi nafkah. Makanan, pakaian, sandang, pangan, papan. Itu kewajiban. Kemudian jangan menjelek-jelekannya. Nyakiti batin istri. Jadi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah contoh bagaimana Rasulullah sering memuji istrinya. Bahkan dengan menyebut nama-nama yang indah. Misalnya kepada Siti Aisyah beliau menyebut, Humayra, wahai yang kemirah-mirahan pipinya. Puji istri-istri kita. Meskipun istri kita misalnya sedang tidak, apa, sedang tidak sesuai atau kondisinya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, misalnya yang tidak terawat atau sedang ya acak-acakan lah, awut-awutan. Tapi kita coba dengan kata-kata yang tidak menyakiti. Walatukobih, kata Nabi. Jangan menjelek-jelekannya. Dan juga jangan meninggalkan ketika ia tidak taat kecuali di dalam rumah. Artinya apa? Di dalam rumah kita boleh pisah ranjang, pisah tempat tidur. Misalnya kalau kita melihat istri kita sudah tidak taat, dah, kita boleh pisah ranjang. Istrinya tidur di kamar, kita tidur di luar, atau sebaliknya, atau tidur di kamar yang lain. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendidik. Apakah memukul boleh? Boleh. Tetapi dalam rangka mendidik dan juga tidak boleh diwajah. Nah, itu cara kita memperlakukan istri. Sehingga, dari panduan-panduan yang diajarkan Rasulullah ini, memang tidak salah kalau orang kemudian menghujat lesti misalnya. Kenapa kau bisa mencabut? Padahal si Bilar ini sudah melakukan KDRT. Namun di sisi lain, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, juga jangan terlalu membuli. Apalagi ini menyangkut keluarga orang. Saya tetap berbaik sangka. Itu yang harus kita tanamkan pada kita semua. Tetap berbaik sangka apa yang dilakukan Lesti, menurut hemat kami, lebih pada upaya menyelamatkan keluarga. Kalau apa yang dilakukan Bilar misalnya suaminya adalah berjanji untuk tidak berbuat yang buruk lagi, untuk tidak selingkuh lagi, untuk tidak melakukan KDRT lagi, dan Lesti barangkali melihat ketulusan, dalam pengakuan itu, siapa tahu? Kita tidak tahu. Apalagi Lesti di situ saat sedang umroh misalnya. Kemudian yang saya lihat, yang saya baca itu, umroh, kemudian mendapatkan informasi kalau suaminya tersangka, kemudian video call, kemudian mungkin suaminya pengen minta maaf, pengen berdamai, pengen menyesali perbuatannya. Sehingga Lesti memaafkan, ya itu urusan keluarga mereka. Kalau mereka melihat bahwa keluarganya bisa diselamatkan, kenapa tidak? Jangan sampai kita terlalu dalam menghujat, terlalu dalam ikut-ikutan, membuli. Kita tidak tahu. Karena yang paling dibenci Allah, sesuatu yang halal, yang paling dibenci Allah adalah perceraian. Jadi, kalau tujuannya masih menyelamatkan, dari perceraian, apalagi ini, kata saya tadi, ada niat baik dari suaminya untuk berubah, benar-benar untuk menjadi orang baik, ini harus kita apresiasi. Dan ini yang dimaksud, salah satu contoh kesabaran dalam menghadapi keluarga. Jadi, jangan masalah sedikit cerai. Jangan masalah sedikit pulang. Pulangkan saya ke mertua. Ya, tidak boleh seperti itu keluarga. Suami menghadapi istri, menghadapi istri bermasalah, juga jangan langsung menceraikan. Istri, melihat suaminya ada masalah, juga jangan langsung minta cerai. Apalagi urusan ekonomi, misalnya. Ini, ya Allah, dalam banyak kasus, saya melihat perceraian di mana-mana. Luar biasa, sangat tinggi angkanya. Ternyata, secara umum, atau yang dominan, faktor penyebabnya adalah ekonomi. Dari dulu, ketika masih jaya-jayanya disukai, disayang, masa ada masalah sedikit ekonomi, suaminya lagi terpuruk, ditendang. Gimana? Kalau kayak gini, pantas saja memang Rasulullah ketika mengatakan bahwa paling banyak penghuni neraka adalah perempuan. Kenapa penyebabnya adalah? Karena banyak perempuan tidak bersyukur. Satu kesalahan yang dilakukan suami, bisa menghapus seribu kebaikan yang dilakukan oleh suami. Betapa banyak kebaikan suami, sebelumnya misalnya, ketika dia jaya, ketika dia banyak rejeki, diberikan kepada istrinya. Tapi sekali, dua kali, lagi sepi misalnya. Kemudian lagi terpuruk, ekonominya langsung ditendang. Langsung minta cerai. Tidak boleh kayak gitu. Nah inilah yang harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Tentu, apa yang terjadi dengan kisah, lesti dan kisah-kisah yang lain, kita selalu berharap, dan bahkan kita perlu juga mendoakan orang-orang di sekitar kita, orang lain, agar keluarganya menjadi sakina mawadda warahmat. InsyaAllah kita dengan mendoakan orang lain, keluarga kita juga akan mendapatkan energi positif. Tidak ada orang yang ingin keluarganya hancur, apalagi mereka sudah dikaruniai anak, anugerah Allah. Biarkan mereka menjalani keluarganya dengan baik. Dan kita doakan semoga keluarganya utuh, menjadi keluarganya yang seginam. Semua orang punya masa lalu, dan semua orang juga punya masa depan. Boleh jadi, Rizki Bilar, suaminya, punya masa lalu yang buruk. Tetapi kalau dia pengen benar-benar untuk berubah, walau ha'lak, hanya Allah yang bisa memberikan hidayah kepada kita semua. Dan barangkali ini bisa menjadi, apa namanya, sharing, bisa menjadi keajian kita untuk memperdalam ilmu kita kembali. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam biswab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Bagi anda yang mendukung, kami doakan semoga anda senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah SWT di dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Ya Rabbil Alamin.